Oke, gue coba guys. Gue coba nih. Oke, gue coba ya. Siapa tau bisa ya guys ya. Untuk solo ya. Biar dapet lawless-nya. Oke, aman. Oke, jadi kayak gitu guys ya. Ini ada ini ya. Animasinya juga ya. Oke, dapet apanya kita? Nah, kita langsung dapet reward. Seperti ini temen-temen. Dapet Crystal Shark. Yo guys, balik lagi di Sari Go. Sekali ke tempat main Inaria Legend Dragon Hunt. Dan kali ini ada fitur baru ya guys ya. Nah, itu ada apa tuh bang? Oke, nah ini kalian kebuka-bukanya di minggu kedua ya guys ya. Kalau kalian server baru ya guys ya di minggu kedua. Hitungin aja ya. Edward udah rilis. Palingan 2-3 hari. Tuh, baru keluar. Nah, ini ada Rim of Calls. Nah, ini sampai durasinya. Ada durasinya ya guys ya. Nah, remaining time-nya itu selama 10 hari ya guys ya. Kalau dihitung-hitung ya guys ya. Nah, ini bakal dapet apa bang? Kalian bisa dapet ini ya guys. Ssd Erglen Selection ya. Shard-nya ya. Shard ya. Nih, Prof of Hero juga bisa kalian dapetin ya. Ini gunanya buat apa? Tuker Hero SSR di Hero Shop ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini juga. Item Revenge Orn juga ya guys ya. Untuk Exclusive Weapon. Untuk kalian upgrade. Dan bisa dapet Battle of Certificate teman-teman ya. Untuk upgrade. Skill. Jadi hero kalian ada. Ini kenapa ya? Apa ya? Tidak tahu. Oke, langsung kita ke ini. Di sini ada Practicnose-nya. Nah, ini ada Realm ya. Electric Piler, Dark Moon, Son of Piler ya. Nah, ini ya guys. Kalian harus lariin yang kayak gini guys ya. Nah, dari gue lihat ini. Kalau di Realm of Colts ya. Electric tuh bagusnya pakai ini ya. Ada Sarah-nya guys ya. Sarah, Benson ya. Ada Natalie, Suri, si Bobo ya. Maupunnya ini. Kalau yang Dark-nya beda lagi. Ada si Baldi'ar ya. Sama si Maya ya. Ditambah lagi ada si Bobo juga ya di sini ya. Dan di sini untuk Sun of Piler. Di sini berarti ada tiga pilar guys ya. Bold Piler, Moon Piler, sama Sun Piler teman-teman. Nah, di sini untuk Sun Piler-nya. Kalian butuh banget Edward-nya juga ya guys ya. Berarti di Realm ini. Kemungkinan untuk F2P pun masih oke lah guys ya. Masih bisa pakai Natalie samapun Suri ya. Oke, tanpa bahasa-bahasa kita langsung ke Adventure. Dan kita langsung coba aja. Fitur Realm ini guys ya. Fitur terbaru nih. Untuk setiap pertama, kita bisa dapet ini ya. Dapet ini, ini, ini. Dan bakal dapet ini juga ya. Apa nih? Cloud Medal. Oke. Ini ada dua pilihan ya. Ada Grey. Ada Electric. Ini ada Grey ya. Ini Grey Sun Piler ya. Dan ada Electric Piler. Kalau Electric Piler itu... Sama aja ya hadianya. Sama aja guys ya. Kalau Electric Piler apa ya sih? Gue lupa lagi sih. Sorry, sorry. Mau harus ini ya. Kalau Sun... Harus yuk-yuk kayak gitu ya. Oke. Kalau itu bisa ini gak ya? Kita coba. Kita coba ambil yang... Ini ya. Grey Sun Piler ya. Oke. Sudah gue klik nih ya. Jadi nanti... Seperti ini teman-teman ya. Explosive. Dia hampir sama kayak ini guys ya. Yang Abyss in Beast itu ya. Oke. Ini apa nih? Cube. Explosion. Oke. Berarti harus ngancurin... Oke. Kalau kita ngancurin cube itu bakal ngancurin... Membunuh. Oke. Gue ngerti. Di sini gue bakal pake naga ini. Oke. Gue confirm dulu. Dan gue bakal masukin dulu hero-nya. Ya. Bisa Bal... Bisa Baldy Art. Bisa ini ya. Oke. Gue bakal pasang siapa lagi ya? Clear Team. Ntar gue cek deh. Oh. Gue ngerti. Satu hero tuh satu guys ya. Iya gak? Berarti harus ngelarin satu-satu aja. Iya gak? Atau gue salah nih. Oh dia mau kelarin lolos battle power. 38 ribu. Misalkan gue bakal pasang ini 20 ribu. Misalkan. Gue contoh guys. Gue contoh nih. Ya. Gue contoh. Eh salah. Gue contohin. Gue contohin ya. Oke. Gue coba guys. Gue coba nih. Oke. Gue coba ya. Siapa tau bisa ya guys ya. Untuk solo ya. Biar dapet lolosnya. Oke. Aman. Oke. Jadi kayak gitu guys ya. Ini ada. Ada. Ada ini ya. Animasinya juga ya. Ada ini ya. Oke dapet apanya kita? Nah kita langsung dapet reward. Seperti ini temen-temen. Dapet Crystal Shark. Dapet Diamonds juga. Jadi oke lah ya. Untuk ngumpul Diamonds disini. Udah mulai dipermudah ya. Kenapa dipermudah? Kalau menurut gue sih dipermudah kan. Ini kan tiap 10 hari guys ya. Gue gak tau itu tiap 10 hari ya. Disini ada Leader Bootnya ya. Oke. Yang tinggi itu King ya. Ranking reward. Oh disini ada ranking reward juga ya. Kalau kalian sampai rank teratas ya. Bisa dapet naga SSR White Dragon Sting ya. Oke. Dan kalau kalian sampai peringkat ini. Lumayan guys ya. Untuk ini lumayan deh. Ya lumayan. Kotak ini dapetnya apa sih? Bakal dapet XP Waver ya. Oke. Dapet XP ya. XP Waver. Peringkat 20 aja kalian bisa dapet Shard-nya ya guys ya. Kalau kalian di peringkat 4 sampai 5. Kalian udah pasti dapet Naganya. Tapi kalau kalian peringkat 6 sampai 10. Shard. 6 ke bawah itu Shard ya. Sampai 20 ya. Itu Shard doang. Oke. Gue udah mulai ngerti ya. Kita gas lagi ya. Apakah darah karakter gue itu bakal berkurang ya. Oke. Gue bantu lah. Pake bantuan ya. Oke bantuan dan gue bakal. Coba ya. Gue coba ya. Gue coba nih. Sama satu deh. Gak sepeter ya. Oh darahnya tetep penuh. Dan bisa dipake. Oke. Gue ngerti. Gue udah mulai ngerti nih. Sistemnya kayak gitu ya. Jadi buat kalian misal. Biar dikeliatin lolos atau kayak gimana ya. Kalian pake. Karakter yang lemah lah kayak gitu guys ya. Oke. Untuk stack 3 kalian bisa dapet ini ya. Oke. Jadi ini kayaknya dapetin reward ini setiap kelipatan 3. Stack 3. Stack 6. Abis stack 6 itu bakal stack 9. Kemungkinan kayak gitu guys ya. Leaderboard. Kita bakal liat leaderboard. Sini medalnya 2 ya. Berarti setiap penyesaian itu dapet medal ya. 2 ya. Reward preview. Nah ini kalian bisa liat reward preview nya guys ya. Bisa dapet ini ya. Tadi ya. Nah bisa. Nah ini nih. SSR coin ya. Bisa dapet SSR coin juga ya. Mayan ya. Lumayan ya. Oke. Popular 3 door board. Nanti kita cek. Gila. Baldi R. Oke. Kita langsung gas aja guys ya. Tampak basa-basi ya. Buat challenge aja dah. Kita bakal pake. Oke. Ini kanan apa deh. Mendelakan diri kah? Oh berubah ya. Oke. Disini gue bakal pake Baldi R. Edward. Sama ini. Oh sampai 5 kah? Kalau sampai 5. Gue bakal pake si. Sini. Oke. Kita langsung gas ya. Oke let's go. It's your time. Oke kelar langsung ya. Cepet banget kelar ya. GG. Nah ini dapet rewardnya ini teman-teman ya. Dapet rewardnya. Lumayan ya. Kita next lagi ya. Gila. Ini mah mantep dah. Kalau kayak gini terus pak. GG. Oke. Hancurin boxnya lagi. The Dare. Mendedak. Nah. Kita liat. Dapet ini ya. Dapet juga ya. Setiap set itu dapet ya. Setiap set itu rewardnya dapet ya. Setiap set itu dapet reward ya. Oh iya. Setiap set itu dapet. Gue kira itu kelipatan 3, 6 atau kayak gimana ya guys ya. Oke. Tapi kalau kita complete bakal dapet ini. Setiap set complete. Berarti bakal double dong ya. Oke kita coba lawan aja ya. Oke GG. Ini akan menjadi masterpiece lagi. Dapet ini. Karang sudah pria lagi kayaknya. Oh masih stat 5 ya. Ini stat 6 nih. Coba kita lawan stat 6 ya. Stat 6 ya. Oh bukan double ya. Tetap sama ya ternyata. Oke kita bakal lawan ya. Kebuk 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 kebuk. Fix menang. Oke GG. Oke gimana menurut kalian untuk ini ya. Fitur barunya guys ya. Menurut gue sih oke juga ya. Untuk bantu. Bantu apa nih bang? Bantu buat kalian dapetin hero SSR. Ditambah lagi bantu kalian. Apa nih? Oke. Bantuin kalian. Nah disini juga ada disini ya. Set yang lainnya. Bantu buat kalian dapetin hero SSR ya. Bisa buat upgrade ini ya. Upgrade itu exclusive weapon kalian ya. Talent kalian juga. Ditambah lagi bisa dapet naga gila. Ini GG nih. Ram of Lords ini bantu banget ya guys ya. Luar biasa ya guys ya. Luar biasa ya. Sebelum itu gue pengen nge-cani dulu deh. Siapa tau. Kita dapet yang bagus ya. Sebelum kita mengakhiri video kita. Nge-cani. Oke gue dapet apa nih? Oke. Lumayan dapet 80. Better off certificate. Ya. Guna banget. Gue pengen dapet grand prize-nya deh. Kapan sih gue dapet grand prize-nya? Aduh. Gak apa-apa ya guys ya. Oke. Dapet SSR. Terima. Atau yang ini. Oke. Lumayan ya. Tiket ya. Gak masalah tiket ya. Masih worth it lah. Aduh. Gulungan ini. Oke. Udah kelar ya guys ya. Oke teman-teman. Gimana buat kalian teman-teman ya. Untuk fitur barunya. Buat kalian yang belum tau. Persiapkan aja diri kalian ya guys ya. Untuk. Yang di server-server baru ya guys ya. Jadi. Di minggu kedua ya. Minggu kedua. Tiga hari atau empat hari. Gue lupa ya. Ini kan. Bentar ya. Hero recruit. Ya. Di antara empat. Atau tiga hari itu lah. Gue lupa lah kayak gitu ya. Nah itu kalian. Persiapkan diri kalian. Untuk mode tersebut teman-teman. Udah gue jelasin. Tinggal kalian. Siapin hero kalian. Oke teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten gue. Jangan lupa di like, subscribe. Tinggalkan komentar kalian. Aktif new loncengnya. Biar kalian dapet notif live dari gue. Maupun konten-konten menaik dari gue. Jangan lupa bahagia diri kalian. Berbahagiaan orang lain. Gue Ligo. Spam with. In the day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax